Halo semua, video kali ini adalah video cara memakai fitur multi band 6 di Indonesia Seperti yang kita tahu Indonesia itu tidak tercover oleh sinyal multi band 6 ya Jadi yang tercover itu cuma ada beberapa negara, saya lupa itu ada beberapa ya Amerika Utara, Jerman, Inggris, Cina, dan Jepang Sekali lagi Indonesia tidak tercover oleh sinyal multi band ya Jadi jalan satu-satunya untuk menyingkronkan jam dengan multi band 6 ini adalah dengan aplikasi HP Jadi aplikasi HPnya itu apa ya, dia bukan transmit radio sinyal ya, tapi ini apa ya Jadi bukan HP ini tidak mengirimkan sinyal ke sini, tetapi disimulasikan melalui speaker Oke, caranya ini memang saya set ngamur ya jamnya ya Ini jam 6 sekarang, jam berapa ini? Jam 2 pagi, 2.20 pagi, 8 Januari, hari Minggu Oke, kita lihat Ini jam setengah 7 ya, setengah 7 tahun 2026, bulan 4 dan tanggal 12 Oke Sebelumnya, kita harus download aplikasinya dulu Seperti biasa Masuk di Playstore Ini untuk Android ya, karena saya tidak punya iPhone Kita cari GJ emulator Langsung ketemu ya GJ emulator Yang ini Ini dari Mockview Ini ada beberapa disini Ini, sorry, kurang fokus Nah, DCF itu adalah Jerman CJ Jepang Dan WWVP adalah Amerika Utara Kita pilih yang Jepang CJ install Tunggu sebentar Oke, ukuran cukup kecil ya Tidak sampai 5 MB Oke, sudah terinstall Kita masuk ke aplikasinya Oke, ini adalah aplikasinya Seperti ini Nah, terdengar ya Ini saya Defaultnya adalah 40 kHz Nah, ini Semoga terdengar ya Kita pilih yang 60 Karena Jepang pakai 60 Seperti ini bentuknya Jadi, aplikasi terbuka Maka Langsung berbunyi ya Speakernya Kalau ini tidak terlalu terdengar Kita Fullkan dulu volume-nya Oke, semoga terdengar ya Kita keluar dulu Cara yang pertama adalah Jam ini harus di GMT Jepang Kita ubah regionalnya ke Jepang Karena misalnya Jadi, jam ini Ini kan Saya Hometime di Bangkok ya Seperti video yang kemarin Jika ini tidak di Regional yang Tidak Sorry Tidak di kota yang Tercover sinyal Multiband Ini tidak bisa dipakai Otomatis off ya Fitur Multiband 6 Jadi, kita harus Pakai Hometime Kita Rubah ke Kota yang tercover Sinyal Multiband 6 Seperti Tokyo Misalnya Sekali lagi Ini tidak tercover ya Karena ini Saya setting di Bangkok Karena ini Kita pilih di Tokyo Sebenarnya Disesuaikan saja Ini di Tokyo Maka di sini Pilih yang di Jepang Regional Jepang Kalau kamu pilih di Amerika Yang WWVP tadi Maka di sini juga Amerika Jika ini Pilih kota di Jerman Maka di sini juga Di Jerman Aplikasi yang DCF77 Tadi Tinggal disesuaikan Intinya harus sama Karena Kalau ini tidak Jam ini tidak Sorry Waktu pada HB ini tidak Dirubah ke Jepang Maka yang Tersinkron ke jam ini Adalah waktu Yang Ini Bukan waktu Yang Jepang Begitu Maka Di sini Harus ganti Ke Jepang dulu Sebentar Kita ganti Kalau tidak Salah Ini selisih Dua jam Lebih cepat Di Jepang Sekarang Pukul Setengah Tiga Saya 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 Lenggit dulu Oke Setting Setting ini manajemen umum tanggal dan waktu nah ini Oke kita pilih sunawaktu sebentar kamera saya mengacau Oke saya potong sebentar lanjut sunawaktu kita pilih di Jepang kita cari Jepang Oke sunawaktu sudah Jepang plus 9 ya kalau Indonesia plus 7 sekarang jadi jam setengah 5 Oke sunawaktu sudah ini sudah ya setting yang dihapis sudah tinggal buka aplikasi dan sekarang kita akan pindah ke jam untuk mengganti hometime ke Tokyo seperti video kemarin tentang jam ini ada fitur time swap kalau belum nonton tonton dulu jadi ini wartime Oke wartime nya ini ada Berlin segala macem kita pilih yang Tokyo ini disini Oke balik ke Hai temping ini sudah hometime sudah di Tokyo ya kita nah caranya tekan dan tahan tombol ini tombol kanan bawah maka dia akan mencari sinyal seperti ini Oke caranya kita langsung buka aplikasinya jadi emulator ya ini speaker harus full Oke mungkin terdengar di kamera ya ini Oke lalu kita akan coba sinkroni nah ini eh indikator rcpd muncul tandanya ini sedang menerima sinyal mencoba menerima sinyal kita dekatkan speaker ke antara antena seperti ini ya Oh ya sudah muncul l1 l1 itu adalah paling rendah l2 itu menengah dan l3 adalah sinyal paling kuat oke kita lihat jamnya ini 441 kita coba berapa lama dia tersinkron ya jadi video akan saya percepat untuk mengurangi durasi oke kita sudah berhasil menyinkronkan jam jisop ini ke HP ya kita exit dulu dan kita kembalikan ke utc plus 7 untuk cek ketepatan eh sorry mana tadi ya eh tanggal waktu oke kita kembalikan ke Indonesia sekarang pukul 245 oke untuk ceknya biasa saya buka di time is time.is sorry is seperti ini nah ini ya oke kita coba cek ini sudah saya kembalikan ke utc plus 7 dan ini masih utc plus 9 oke ini ada indikator gate berarti ini tandanya jam ini berhasil sinkron gate ini adalah terakhir sinkron ini pukul 445 bulan 1 tanggal 8 sekali lagi ini adalah waktu Tokyo oke kita kembalikan ke Bangkok oke ini pak kok jamnya ini ya 246 bahkan detiknya hanya selisih satu detik ya ini ya ini ya oke 8 januari hari minggu oke tanggal 1 bulan 8 hari minggu untuk eh tahunnya pasti sama nah 2023 seperti ini ya oke saya lagi download untuk CC emulator lalu ganti ke utc plus 9 di sini di jam ganti ke Tokyo baru sinkron kalau disini tidak di HP tidak diganti ke utc plus 9 maka akan tersinkron yang disini jadi nanti akan rancu disini utc plus 7 dan disini utc plus 9 oke oke seperti itu untuk ceknya cek terakhir sinkron tekan kanan bawah sekali sorry sorry ini sudah saya ganti ke Bangkok kita ganti lagi ke Tokyo cara ceknya ceknya seperti ini ini gate 445 bulan 1 tanggal 8 oke seperti itu ya kita pindah lagi oke ini Bangkok oke oke 24835 jadi seperti itu cara mensinkron kan atau cara memakai fitur multi band 6 jisok jisok di Indonesia oke terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya